Mungkin bapak, ibu, ibu, dan teman-teman sekalian masih bingung membedakan apa yang dimaksud dengan pondok cabang gontor dengan pondok alumni gontor. Video ini akan membahas tentang perbedaan dua pondok tersebut. Sering sekali kita mendengar istilah pondok cabang gontor dengan pondok alumni gontor. Mungkin beberapa daripada teman-teman masih bingung nih, masih belum tahu perbedaan antara keduanya. Nah, antara pondok cabang gontor dengan pondok alumni gontor itu beda, tidak sama. Jadi kalau ada istilah, saya belajar di pondok alumni gontor, itu berarti bukan di pondok gontornya ataupun cabangnya. Mungkin kita dengar, kamu di gontor berapa? Kamu diterima di gontor berapa? Sebagai informasi saja, bahwasannya pondok modern darus salam gontor itu memiliki banyak cabang. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui berapa banyak sih kampus pondok modern darus salam gontor di Indonesia, tulis di kolom komentar ya. Jika banyak yang request, saya akan membuatkan videonya. Bedanya pondok cabang gontor dengan pondok alumni gontor. Pondok cabang gontor ini jelas, ini adalah cabang. Berarti, di situ adalah satu manajemen dengan pondok gontor pusat. Gontor memiliki kurang lebih 12 kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sedangkan pondok alumni gontor adalah alumni-alumni pondok modern darus salam gontor yang kemudian kembali ke daerahnya masing-masing, kemudian mereka mendirikan pondok pesantren yang mengadopsi sistem pembelajarannya sesuai dengan gontor. Mungkin baik dari kurikulumnya, kemudian ustad-ustadnya, alumni gontor juga. Tetapi pondok alumni gontor ini tidak satu manajemen dengan pondok gontornya. Kemudian yang kedua, pondok cabang otomatis terpusat. Semuanya guru-gurunya, materinya, kurikulumnya, sistemnya, semuanya menjadi satu. Ya, namanya cabang kan? Jadi, dia jadi satu dengan gontor itu sendiri. Sedangkan pondok alumni gontor, ya sudah berdiri sendiri, mandiri. Mungkin ada aliansinya atau mungkin ada perkumpulannya tentang pondok alumni gontor. Seperti kalau bapak-bapak ibu-ibu mengecek di situs resmi pondok murid-murid salam gontor, di situ ada disebutkan beberapa pondok alumni yang terdaftar ketika menghadiri acara Tasyakuran 90 tahun pondok murid-murid salam gontor. Pondok cabang gontor didirikan karena banyaknya wakaf yang diberikan ke gontor di daerah-daerah tertentu. Misalkan di Kediri disitu ada wakaf keluarga Ridwan yang kemudian diwakafkan ke Gontor Kemudian disana dibuat atau didirikan pondok Gontor Kampus 3 yang kita kenal sebagai Darul Ma'rifat Sedangkan pondok alumni Gontor didirikan ya karena alumni yang mendirikan Yang ingin mendirikan pondok di daerahnya masing-masing setelah mengemban ilmu di pondok modern dan dalam kontor Ijazahnya bagaimana? Dimanapun teman-teman mondok di cabang gontor, entah itu teman-teman nanti mondok di cabang gontor 2 Di gontor cabang 2, di gontor 3, gontor 4, gontor 5, gontor 10 misalkan Disitu ijazahnya akan sama Alumni pondok modern Darussalam gontor Tidak disebutkan disana gontor 1, gontor 2, gontor 3 di ijazahnya Teman-teman mondok di gontor cabang 5 di Magelang, Darul Kiam misalkan Ketika nanti lulus ijazahnya juga pondok modern Darussalam gontor Tidak disebutkan disana pondok modern Darussalam gontor cabang 5, Darul Kiam enggak Kurikulumnya, kalau pondok cabang gontor, kurikulumnya pasti sama dengan pondok modern Darussalam gontor pusat Karena namanya cabang Sedangkan pondok alumni gontor bisa jadi kurikulumnya sama dengan gontor Atau bisa jadi ada modifikasi, ada tambahan-tambahan yang lain, ada materi-materi yang lain Yang sesuai dengan sejarah, visi, misi pondok tersebut Ya, mudah-mudahan video pendek ini bermanfaat buat teman-teman sekalian yang masih bingung nih Antara pondok cabang dengan pondok alumni gontor Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman mendapatkan notifikasi Apabila channel ini mengupload video terbarunya Mari bangun channel ini bersama Agar menjadi lebih bermanfaat dan lebih baik lagi ke depannya Saya Badu Cahyono Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton